Tuh, dari selatan menuju ke utara, set, di bawahnya, itu Tsuno tadi ya, ujung dari Kalimalang yang dia dibuatkan mungkin terowongan raksasa di bawahnya kali itu kali, kemudian masuk ke sini, masuk dari bawah kali itu, dibuatkan tembusan lagi ke sini, nah ini, tembus di sini, ya, ini Kalimalang sampai mana sih mas? Mas, ujungnya, sampai Citarum Barat, Citarum Barat, ujungnya ya, perbatasan Purwakarta, oh iya. Oke, ini adalah perangkat ya, alat untuk menjaring sampah ya, mengangkat sampah Kalimalang ya, informasinya. Seperti ini, ini seperti dibuat kantor-kantor untuk para petugas tentunya, jasa Terta, unit usaha wilayah, apa ini? Tarum Barat, jadi ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ya, informasinya yang saya dapatkan ya, untuk wilayah Jakarta, dan sekarang juga digunakan di Bekasi, ini. Ini kita akan mengarah ke salah satu jembatan, sungai Cibet, jembatan Sipon, jadi disinilah pertemuan sungai Cibet dengan, dengan Kalimalang. Jadi Kalimalang itu tampak terputus, teman-teman ya, nah kita ikut aja ceritanya. Nah, ini batas wilayah Karawang, ini Karawang. Nah, kita melewati jembatan setelah jembatan ini sudah masuk ke Bekasi ya. Dan kita akan melihat, tadi kan Kalimalang disana nih, terputus disana, terputus oleh kali ini. Nah, kemudian Kalimalang muncul lagi disana tuh, kita akan menuju sana. Jadi yang kelihatan Kalimalang terputus ya, oleh Kali Cibet ini. Jadi, tiba-tiba hilang aja, dan muncul lagi. Lewat bawahnya kali ini, teman-teman. Lewat bawahnya kali ini, ya kan. Dan muncul lagi, jedul lagi, mek betunduk lagi ada disana. Nah, ini kalinya yang memutuskan Kalimalang. Nah, ini kalau mengarah ke Karawang ini, ini perbatasan jembatan Sipon, Cibet, saluran Tarum Barat. Tulisannya, selamat datang ke Kabupaten Karawang. Nah, berarti saya sekarang ada di posisi ikut wilayah Kabupaten Bekasi. Sebentar lagi, ya tinggal beberapa langkah, saya masuk Karawang. Nah, ini Karawang nih. Kira-kira begitu kali ya. Mohon kalau salah, dibenarkan. Oh, itu kalinya. Kali Cibet. Di bawahnya ini ada pipa besar yang menyalurkan Kalimalang. Karena Kalimalang itu kan kali buatan, ya katanya. Kalau ini sepertinya kali alami, nih. Kalau yang ini. Kalau Kalimalang, itu yang tadi di Kalimalang. Itu Kalimalang, ya. Kita lihat seseberangnya, ya. Wow, bekasnya banjir, nih. Wow. Sebelah sana-nya kayak gitu. Yang punya Karawang, yang punya Karawang. Bisa bantu menjelaskan. Wow, jembatannya tinggi. Ya, kira-kira 15 meter, 20 meter itu. 15 meteran kali ya. Jembatan kali Cibet. Panjang jembatan, ya. Ini feeling saya sekitar, ya, seratus tiga puluhan meter inilah. Informasi yang saya dapat sih kali ini dibangun di era Soekarno, ya. Tahun 1960-an. Ada kali di atas. Itu Kalimalang, tuh. Nah, ini tebing. Nah, yang di bawah ini kali. Yang ada di atas Kalimalang, ini. Nah, jedul lagi di situ, tuh. Ya, muncul lagi di sini. Mungkin karena pakai teori, air selalu datar, ya. Walaupun di kaksi pipa masuk ke dalam, akhirnya muncul lagi datar di... ...dujungnya. Nah, ini Kalimalang. Saya coba akan lihat di dalam, ya. Ini saya jalan terus, nih. Jangan terputus. Ini bukan rekayasa. Banyak yang jualan. Ini kita akan melihat. Oh, jadi kalinya Kalimalang muncul lagi dari sini, nih. Ini ujung Kalimalang sebelum nyebrang. Nyebrangnya lewat bawahnya kali Cibet tadi. Cibet apa Cibet. Nah, ini. Kemudian mengarah. Nah, ini ke sana ke barat. Yang sampai nanti lewat Karakci Karang, Cibetong. Kemudian Bekasi, ya. Sampai ke Jakarta, ya. Nah, ini. Ini ada yang mancing. Para pemancing di situ. Nah, kita coba lihat. Ya. Biar lebih jelas. Jadi muncul di sini, nih. Jadi Kalimalang ini. Ini ujung dari Kalimalang. Ya, sebelum melewati jembatan Kalici Bet. Nah, ini. Saya di ujungnya Kalimalang. Ini, teman-teman. Jadi seperti ini, tuh. Oh. Ini ada alat shooting ini untuk apa, nih. Saya nggak paham. Jadi itu kalinya, nih. Kali itu melintang dari selatan, perasaan saya ini. Menuju utara. Ya, tuh. Tuh. Dari selatan menuju ke utara. Di bawahnya. Nah, itu Tsuno tadi, ya. Ujung dari Kalimalang yang dia dibuatkan. Mungkin terowongan raksasa di bawahnya. Kali itu, Kali. Kemudian masuk ke sini. Masuk dari bawah Kali itu. Dibuatkan tembusan lagi ke sini. Nah, ini. Tembus di sini. Dan mungkin karena dari, apa? Dari timur tadi setinggi ini. Begitu dikasih saluran pipa. Kemudian dinaikkan lagi. Ya, akan sejajar, kan. Mengalir tetap. Akan sejajar. Hanya mengalir lebih rendah ke arah barat. Sedikit. Itu kira-kira. Karena air selalu, apa? Sedatar, kan, teorinya. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini dulu, ya. Ini saya juga terus terang. Pertama ini saya masuk ke area ini. Karena ya penasaran aja gimana ini. Pembangunannya bisa antik begini. Tadi, ini pertama saya lewat jalan ini memang. Jadi loh, kok Kalimalang tadi terputus sekali loh. Kok tiba-tiba ada? Itulah. Saya akhirnya memutuskan untuk kembali lagi. Berhenti melihat. Ternyata kira-kira seperti itu. Mohon maaf nih, kalau mungkin salah bisa diluruskan ini. Sama yang memang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.